Gagal fokus Jam tangan Anwar di krasi Pernah Menteri itu sangat sederhana Digital yang mungkin harganya sekarang Tinggal 1-2 juta itu Sedangkan ada korupsi aja Malaysia masih makmur gitu loh Apalagi kalau tidak ada Jadi dengan adanya PM baru ini Semoga itu Malaysia semakin maju ya Dihabuskan segala korupsi Hai hello guys Assalamualaikum Salam sejahtera semuanya So ya apa kabar guys Semoga selalu dalam keadaan baik Dan semoga selalu dilimpahkan rizkinya Dijauhkan dari marah bahaya Amin amin Ya robbal alamin Alright guys Sebelum ini kita reaction tentang PM Anwar Ibrahim guys ya Dan setelah PM Anwar Ibrahim ini Melawat Indonesia itu adalah kali pertama Setelah beliau menjawat sebagai PM ya Negara pertama yang dikunjungi Ialah Indonesia Sebab Indonesia ini memang Salah satu negara tangga Yang paling deket kita ini serumpun Dan dianggap Indonesia ini adalah Saudara yang baik Kepada Malaysia guys Jadi ya tak kira Bukan hanya PM Anwar aja ya Menurut aku PM-PM sebelum ini Setelah menjawat sebagai Perdana Menteri Beliau akan Tujuan utama Ialah Indonesia dulu Baru klik ke Negara-negara yang lain ya Jadi ini sangat luar biasa sekali Dan itu guys Menjadi dampak yang Sangat positif Kepada Kedua-dua negara pasti Mengenai segala aspek lah guys ya Tentang perbatasan Tentang pelaburan dan tentang ekonomi pastinya guys ya Dan disini Indonesia itu sangat mengagumi tentang sosok PM Anwar Ibrahim ini guys ya Banyak sekali media-media Beberapa hari inilah Kebelakangan ini Setelah beliau Sampai disini itu Langsung aja Menjadi topik perbincangan Antara pengamat-pengamat politik Antara-antara orang-orang yang Pinter ya Itu Sangat luar biasa guys ya Betapa Berpengaruhnya PM Anwar Ibrahim ini guys So disini ada salah satu video Yang harus kita kongsikan juga guys ya Alright guys Sekarang ini kita Pergi ke channel Multi TV Azom ya Sebelum ini pun kita reaction Dari channel beliau Dan ini tajuknya cukup menarik guys Yaitu PM Anwar terus popular Populer di Indonesia Menjadi bualan rame Yes Ini memang bener sekali Sebab kalau aku ikuti Di media sosial Dan lain sebagainya Itu banyak sekali Perbincangan mengenai Tentang Perdana Menteri Malaysia Yaitu Anwar Ibrahim guys Jadi seperti apa ya Mari kita akan Sama-sama saksikan Jadi aku ingatkan Sekali lagi guys Bagi korang yang baru Sampai di channel ini Baru nampak channel inilah ya kan Tidak ada salahnya kan Tekan butang subscribe Di bawah Terima kasih banyak Dan tidak lupa juga guys Tinggalkan komen Apa pandangan korang Mengenai video ini guys ya Lanjut Jom kita akan play videonya Seperti apa Bismillahirrahmanirrahim And play Oh iya Sebelumnya Untuk kalian yang pengen Nonton video langsung Link ada di deskripsi Lanjut And play Saya gagal Gagal fokus Gagal fokus Jam tangan Anwar Ibrahim Berapa banyak yang pakai jam tangan mewah Menteri Menteri datuk seri Anwar Ibrahim Telah kembali ke tanah air Selepas mengadakan lawatan singkat Dua hari ke Indonesia Namun kedatangan beliau Masih menjadi buah mulut pemimpin Di sana Selain menjadi buah mulut Di kedai-kedai kopi Di sana malah cerita Tentang Anwar juga menjadi Tajuk utama Perbincangan Pemimpin-pemimpin Indonesia Di media sosial Termasuk Benar ini guys Benar Sebab memang aku nampak banyak Dibandingkan Janganlah ya Kalau dibandingkan Yes Ini aku setuju Oh jam tangan Detil ya Pemimpin lain yang memakai jam tangan mewah Ikuti perbincangan yang sangat menarik ini Melalui media sosial Oke ini diambil daripada media sosial Alright guys Aku tunjukkan ya Ini ialah Bapak Rocky Gerung guys Ini adalah pengamat politik Dan beliau ini Selalu memberikan Statement yang Begitu tajam guys Sebenarnya ini Kalau di Indonesia ya Jadi Memang dia Pengamat politik Dan ini juga Jurnalis senior ya Jadi mereka ini Berpengaruh juga di Indonesia Serius Mari kita lanjutkan Seperti apa guys Orang bicara itu Mesti ada yang keluar Dari dalam hatinya tuh Demikian juga cara Dia menjawab pertanyaan Dan terlihat bahwa Sebetulnya Indonesia itu Bisa punya Tokoh seperti Anwar Ibrahim Dan begitu Anwar Ibrahim Bicara seluruh Indonesia itu Merasa Oh ini presiden Indonesia Apa Jadi sebetulnya Ini Kita bertetangga Tapi jauh Peradaban politiknya Itu intinya Bahwa Anwar Ibrahim Masih akan dibuji Soal Cara dia Menghasilkan kembali demokrasi Di Di Malaysia Ada Isu-isu tadi Soal oki Soal terorisme Soal Kepastian tentang Pemberantasan korupsi Tapi Anwar Ibrahim Punya Punya Kemampuan Untuk mengucapkan pikirannya Berbasis pada buku Berbasis pada sejarah Dia kutip Banyak Banyak buku Dan banyak toko Dari Ortega Ghazid Yang Kita tahu Sebagai Pemikir tentang Perubahan sejarah Perubahan generasi Itu Dia kutip Bahkan Mokhtar Rubis Dengan fasi Dia ucapkan Sultan Syahrir Dianggap sebagai bagian dari Pikiran sosialis Indonesia Muhammad Hatta Bahkan dikujikan Karena mampu Untuk menunjukkan Arah Indonesia Yang berkeadilan Lewat konsep Koperasi Saya gak bisa Bayangkan Bahwa Pak Jokowi Bisa dengan fasi Mengucapkan Tokoh-tokoh ini Padahal Pak Jokowi Adalah Presiden Indonesia Kita belum pernah Dengar Pak Jokowi Di luar kepala Mengucapkan Pikiran pendiri-pendiri Bangsa Jadi kita sebetulnya Dapat sindiran Keras Dan Saya paham Indonesia Apakah Indonesia Paham dirinya sendiri Kira-kira Nurwahi Tahu Oke guys Sebelum ini kan memang Bapak Khairul Tanjung Yang kemarin kita reaction Itu memang Mengagumi Beliau ini Membaca Apa ya guys Membaca Buku Dan itu adalah Para Pejuang-pejuang Dulu Semua itu Dia memahami Banget Bahwa Indonesia Itu seperti apa Ternyata memang Selama beliau Ditahanan Mungkin ya Itu Membudayakan Membaca terus Dan membaca terus Sebab itu Beliau memang Sangat hafal Sejarah-sejarah Ataupun tentang Politik Tentang demokrasi Dan sebagainya Itu memang Sangat hafal sekali Dan sangat matang Banget Di saat kita bisa tengok Waktu beliau Menjawab Semua pertanyaan Daripada menteri-menteri Itu sangat luar biasa Jadi pengetahuannya Sangat luas Respek PM Anwar Lanjut Mengumpankan Anwar Ibrahim Bicara tentang Renesan Kebangkitan Asia Asian Renesan Anwar Ibrahim melayani Dengan baik Jadi terlihat Bahwa Sinyal Intelektual Itu kuat sekali Pada Anwar Ibrahim Intelektual Kita mungkin Kagum bagaimana Anwar Ibrahim Tahu apa yang ditulis oleh Bung Hatta Demokrasi kita Dan dasarnya adalah Pembelaan pada rakyat Dan dia Guys Alright Ini Bapak Rocky Gerung aja Merasa kagum Bahwa beliau Begitu tahu Faham tentang Buku Bung Hatta Yang waktu itu Memang dia Mengeluarkan buku Dan menceritakan Sejarah demokrasi Indonesia Jadi faham banget Guys Luar biasa ya Justru menginginkan Supaya Indonesia itu Taat pada Konsistensi Seperti Hatta Dan berkali-kali Anwar bilang Hatta itu Dia hidup dengan Konsistensi Ide nya Dan tidak Ditergona oleh Ide-ide yang Hanya ingin Bersifat materialistik Jadi Keliatannya itu Pesan bagus Dan Bermutus sekali Yang memberi Peringatan bahwa Asia itu Bisa jadi lokasi Pertempuran Superpower Hanya untuk Menyeru Ketayaan Asia Dan itu Yang diingatkan Anwar Ibrahim Bahwa dia Paham apa yang terjadi Tetapi dia Mesti deal dengan Kekuatan-kekuatan Yang bercokol Bahkan disebut bahwa Korupsi di Malaysia itu Sudah berurat akar Secara kebudayaan juga Dan itu Semacam Pesan juga Buat Indonesia Bahwa Yang kita sebut Sebagai korupsi Itu ada akar budayanya Tadi itu Bapak Roky Krung Dia itu selalu Pedas loh guys Kalau Dia komen Ataupun Memberikan Statement Dia itu pedas banget Tapi ini memuji Berarti Ya menurut pandangan Beliau memang Bapak Anwar Ibrahim Ini memang Intelektualnya Sangat tinggi Jadi wow Terbaik guys Semoga aja Malaysia semakin maju Dengan di bawah Kepimpinan Bapak Anwar Lanjut ya Ini siapa ini Pemimpin yang sebelumnya Misalnya Sebab dari awalnya Sejak Anwar Ibrahim Ke Indonesia Mulai tahun 67 Dalam catatan saya Sudah pernah ke Indonesia Ikut latihan AMI Ibu dan Maju Islam Luar biasa Bersahabat dengan Cak Nur Imaduddin Begitu dekat ya Bunawan Muhammad Habibi Sangat yakin Bahwa dia lah Harapan Untuk meminimalisasi Kemungkinan-kemungkinan Konflik yang selalu muncul Antara Indonesia Yes benar Ini menjadi jembatan Yang bagus Terus mengatakan bahwa Problem dengan Indonesia Itu adalah problem Sebagian rakyat Malaysia Bukan mewakili seluruh Rakyat Malaysia Benar-benar Setuju guys Sebab problem Ini bukan Menyeluruh Seluruh rakyat Malaysia Hanya segelintir aja ya Dan Ternyata Pak Anwar Ibrahim Ini memang sudah Tahun 67 Sudah datang di Indonesia Dan banyak sahabat-sahabat Beliau yang hebat-hebat Di Indonesia Contohnya B.J. Habibi Dan orang-orang hebat Tokoh-tokoh hebat Di Indonesia Mengenal beliau Guys ya Wow Luar biasa sih Menurut aku ini ya Jadi ini apalagi ini Siapa ini Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Gambar di atas Adalah Gambar Orang yang sangat hebat Orang yang sangat hebat Orang yang sangat hebat guys Dato' Sri Anwar Ibrahim Dato' Sri Anwar Ya sebenarnya Yang terbaik dulu Wah sebat Dato' Sri Anwar berjaya mengurus Keuangan dan ekonomi Malaysia Dan mendapat keuntungan Dato' Sri Anwar Ibrahim Mulai membayar hutang Luar Malaysia Sebanyak RM 10 belion Setiap tahun Dan Dato' Sri Anwar Adalah Menteri Keuangan Pertama Malaysia Yang membayar hutang Keluar negeri Hebat Contoh Dari Dato' Sri Anwar Ibrahim Hebat guys ya Ternyata memang benar Wah selama menjabat Sebagai Menteri Keuangan Itu adalah Menteri yang terbaik guys Dato' Sri Anwar Ibrahim Ini jadi Sangat luar biasa sekali Dan Ini adalah Impian beliau Pengen menjadi PM Yang ingin Mensejahterakan rakyat Dan menghapuskan korupsi Jadi semoga aja Korupsi sudah tidak ada lagi ya Sebab kalau kita ingat Ataupun kita Imbas kembali ya Sebelum-sebelum ini kan Malaysia banyak konflik Tentang korupsi ya Untuk masyarakatnya sih Aman-aman aja Damai kayak gitu Dan untuk bahan pokok sih Harganya cukup terjangkau Dan ekonomi cukup bagus guys Tapi ada juga Yang korupsi gitu loh Ini menurut ceritanya ya Kalau kita tengok Berita dan lain sebagainya Saya tak mau itu campur Tapi ya Kalau kita tengok Memang ada korupsi Kayak gitu Tapi kalau tidak ada korupsi Wow sangat luar biasa juga ya Berarti Malaysia Sedangkan ada korupsi aja Malaysia masih makmur gitu loh Apalagi kalau tidak ada Jadi dengan adanya PM baru ini Semoga itu Malaysia semakin maju ya Dihabuskan segala korupsi guys Dan Tadi aku ingat Bahwa Ini bisa menjabatani Antara Indonesia Bahasa Malaysia itu Semakin erat gitu ya Sebab yang Ada Anti Malaysia Ataupun anti Indonesia Itu hanya sekelintir gitu ya Bukan semuanya Bahkan pemimpinnya aja itu Harmoni Tenang Damai Dan apalagi ini Bapak Anwar guys Pak Anwar Ibrahim ini Sudah lama loh Dari tahun 67 Itu sudah datang ke Indonesia Dan bersahabat Karib Dengan para tokoh-tokoh Di Indonesia Jadi sangat luar biasa Sekali guys ya Jadi kita mari-mari Sama-sama doakan Untuk Indonesia Dan Malaysia Kedepannya semakin maju Sejahtera guys Itu saja ya Jadi abaikan Komen-komen negatif ya Satu lagi pesanan itu guys Abaikan komen-komen negatif Dan Abaikan yang tentang Anti sana Anti sini Alright guys Mungkin sekian dulu ya Untuk perkongsian kali ini Jadi sangat luar biasa Selama beberapa hari ini Memang trending Topik Banyak perbincangan Tentang mengenai Bapak Anwar Ibrahim Ibrahim guys Datuk Sri Anwar Ibrahim ya Jadi semoga aja Bermanfaat guys Mungkin sekian dulu Untuk video kali ini Terima kasih Yang sudah klik video ini Dan menonton sampai habis guys See you the next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax